Halo sobat, selamat datang di channel saya, kali ini saya akan mencoba lampu yang saya beli di sebuah toko online dan hari ini sudah datang dan saya akan tunjukkan kepada sobat dan kita akan lihat bagaimana hasil lampu yang telah saya beli ini ini IPHC M606, ini 2,5, berarti 2,5 inci maksudnya, bentuk lampunya ini tertera di kardusnya, kemudian bagian samping seperti ini dan disini dilihat dari gambar kardusnya, pada peletakannya ini di fog lamp ya, di bumper, berarti ini untuk fog lamp, fungsi atau kegunaannya di belakangnya disini ada petunjuk pemasangannya, ada diagram pemasangannya, juga dimensi lampunya ya, yang disini juga sudah ditunjukkan spesifikasi lampunya ini, input voltage 12V, berarti dia hanya bisa diberi tegangan sebesar 12V ya, kemudian output powernya 35W dengan lumensinya 3200 lumens, lalu temperaturnya bekerja pada suhu minus 40 derajat sampai 80 derajat dan dimensinya disini ditunjukkan 85mm x 118mm, kemudian ini waterproof IP65 lalu untuk jarak tempaknya 200m x 50m, artinya jarak jauh tempakannya 200m dengan lebar 50m, kemudian disini tipe boh lampnya, oke jadi disini tipe boh lampnya halogen H3 dan HID 9006, jadi ini boh lampnya bisa diganti dan ditukar, tapi dengan jenis soker H3 atau HID 9006, kemudian kalau temperatur saya disini gak jelas ya, 3000-15000 kelvin, nanti kita lihat ini warnanya apa, tapi saya pada saat membeli lampu ini, petunjuknya itu warna halogen warna kuning ya, atau 3000 kelvin ya, kemudian materialnya itu aluminium, dan ini beratnya 850 gram, lalu warnanya black atau silver, lifespannya 5000 horse, oke jadi disini ada petunjuknya, dan lengkapnya seperti ini, dan kita akan buka dulu, seperti apa lampu di dalamnya, oke jadi sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada sobat, bahwa ini saya beli di sebuah toko online dengan harga 236.000, ada 2 sepasang ya, 236.000 sepasang sudah, dan saya membeli di sebuah toko online, apabila sobat ingin tahu di mana link saya belinya ini, saya sudah menertakan link pembeliannya di deskripsi video ini, jadi dilihat disana, jangan menanyakan lagi di mana link belinya, disana sudah saya sertakan link pembeliannya, perlu di sobat ingat, bahwa saya bukan penjualnya, saya hanya membeli barang di toko online, dan saya tunjukkan kepada sobat, jadi saya bukan penjualnya, harga mungkin bisa berubah-ubah, apabila link di deskripsi videonya telah tidak aktif, atau stok habis, silahkan beritahu saya, dan saya akan cari barang yang sama, dan bentuk yang sama, namun mungkin harganya berbeda, oke, mari kita buka dulu lampunya, seperti apa, dan ini lampunya Pro-G ya, aduh, dia agak sudah tergoncang di dalam, dan ini Pro-G, kelengkapannya seperti ini, ada 2 buah lampu dengan lensa Pro-G, di belakangnya seperti ini, kemudian disini ada bracketnya juga, mur dan bautnya, oke, jadi kelengkapannya itu saja, ada 2 bracket di masing-masing lampu, dan 2 buah lampu dengan lensa Pro-G, nanti saya akan tunjukkan juga kepada sobat, bagaimana pencahayaan lampu ini, dengan lensa Pro-G ini, dan sekarang kita lihat dulu, dan saya akan mengukur dimensi pada lampu ini, karena tadi ditunjukkan, tapi kita akan mengukur, oke, saya akan menghitung dulu diameter lensanya, dan ini untuk diameter lensanya itu 4,6 cm ya, atau 46 mm, kemudian untuk ringnya, ini 56 mm, atau 5,6 cm, oke, jadi dia dari sini, atau membesar ke bagian belakang, saya akan hitung di bagian tengah ini, 6,4 cm, atau 64 mm, kemudian untuk panjang ke belakang, cukup panjang, panjang ke belakangnya itu, 10,8 cm, atau 108 mm, oke, jadi disitu, untuk dimensi pada lampunya, dan bisa sobat lihat, disini, ini dia menggunakan lensa Pro-G, tapi apakah pencahayaannya berbentuk seperti center, atau melebar seperti Pro-G, pada umumnya, kita akan lihat nanti, karena ini harganya 236 ribu sepasang, cukup murah, dan cukup terjangkau dengan lensa Pro-G, apakah bisa menghasilkan cahaya yang diinginkan, seperti ada cut off, dan yang seperti, saya kira, bahwa ini hanya 1 mode ya, 1 mode, karena dia hanya mempunyai 2 kabel, disini ada kabel warna biru, dan hitam, dan saya patokkan, hitam ini adalah negatif, dan biru ini yang positifnya, oke, jadi seperti itu, yang saya kira, ini hanya 1 mode, yang saya harap, dia mempunyai mode, atau bentuk lampu, seperti Pro-G, nanti kita akan lihat, jadi disini, ada baut, atau murahnya, nah seperti ini, cuma ada 2 baut, dan 2 murahnya, kemudian, ada 2 bracket, jadi 1 lampu, dengan 1 bracket, dan saya mengasumtikannya, bentuk peletakannya, seperti ini, disini ada baut, pas, seperti ukuran bracketnya, tapi, apakah lampu ini bisa diganti, bawah lampnya, akan kita lihat, disini ada 2 baut, dan saya akan membuka baut ini, katanya ini, tipe soket bawah lampnya, itu H3, berarti ini, bawah lampnya bisa diganti ya, ini dia, tipe soket H3 ya, berarti ini, bawah lampnya bisa diganti, dan kita lihat, apakah jenis bawah lamp ini, HID atau halogen, pastinya ini halogen ya, karena HID harus ada balasnya, dan disini bukan seperti bentuk HID, namun, namun, yang kita lihat, ini adalah aboh lamp biasa, jadi ini aboh lamp halogen biasa ya, kuning, kalau saya asumsikan ini, tapi nanti kita akan lihat, dan di bagian sini, kita lihat, disitu ada pemotong lampunya, nah, kita akan buka dulu, bagian baut di tengahnya ini, oke, jadi sebelum itu, saya ingin memberitahukan kepada sobat, bahwa ini materialnya aluminium semua ya, tidak ada plastik yang saya temukan, disini aluminium, bahkan disini pun, saya rasa ini aluminium, bagian garnish-nya ini, jadi ini sebenarnya bisa dibuka seperti ini, nah, pada bagian sini, ini reflektor-nya ini aluminium juga, bukan plastik, jadi ini cukup tahan terhadap panas, kemudian pada bagian depannya ini, ini ada seperti cut off, untuk pemotongan cahaya lampunya, kemudian baru ditembakkan ke lensanya, berarti ini ada cut off-nya, bukan bentuk yang seperti center ya, oke, nice, menurut saya, nanti akan kita lihat juga hasil pencahayaannya bagaimana, apakah tembakan itu seperti progia dekat up-nya, dan lebar tembaannya, dan juga jauh jarak tembakan-nya, kita akan lihat, jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sobat ya, oke, saya akan mencoba untuk hasil pencahayaan lampu ini seperti apa, dan kita lihat, dan disini sudah saya sambungkan, bagian hitam adalah yang negatif, dan biru ini yang positif, maka negatifnya sudah saya sambung ke positif aki langsung, saya akan mencoba di aki mobil langsung, teman-teman belum memasangnya, ini untuk positifnya, saya akan coba, menyalakan dan saya satukan seperti ini, dan dia menyala, saya lepaskan dia mati, saya satukan dia menyala seperti ini, oke, jadi seperti apa hasil pencahayaannya, akan saya perlihatkan bagaimana hasil pencahayaannya, oke, sudah saya satukan, dan hasil pencahayaannya seperti ini, nah, bisa sobat lihat sendiri, itu ada cut off yang rapi sekali ya, seperti Pro Gym, memang ini adalah lensa Pro Gym, tapi masih halogen biasa, nah, mungkin diganti dengan AID, lebih baik lagi ya, hasil pencahayaannya, seperti ini, namun yang saya rasakan, sebentar saja saya menyalakannya, dia bodinya terasa panas, seperti ini, mungkin diganti dengan LED, yang ada kipasnya, mungkin lebih baik lagi ya, panasnya tidak akan terlalu berlebih, tapi ini tidak apa-apa, sudah dari desain khusus, untuk menahan panas, karena ini aluminium, tidak plastik, maka hasil pencahayaannya seperti ini, lebar tembakannya ada cut off, bisa sobat lihat, ini sangat bagus ya, cut offnya ada, dan tembakannya jauh, dan lebar seperti ini, dan dia bisa sampai ke sana, tidak terlalu jelas ya, di video di kamera ini, namun ini saya lihat, tembakannya cukup jauh, apabila diletakkan di tempat yang datar, seperti ini, dia cut offnya rapi, dan dia datar, tidak ada potongan kiri, setir kiri, atau setir kanan, namun ada sedikit bias, seperti melengkung sedikit, di bagian atasnya, namun tidak apa-apa, tidak terlalu berlebih, lebih ke datar ya, untuk potongan lampunya, dan saya rendahkan sedikit, ini bisa di adjustable, atau ditinggikan, saat kedudukan, lampu ini dipasang di bracketnya, cukup panas, saya kepanasan memegang lampunya ini, seperti itu, tembakannya, dan ini, saya, prediksi, dan saya pastikan, tidak akan membuat silau, para pengendara lain, dan ini cukup terang, apalagi ini baru halogen biasa ya, yang 35W, coba saya ganti dengan, yang LED, besar 50W, atau HID, HID juga bisa, for it digunakan, saya lihat di sini, dengan harga, Rp236.000, dapat sepasang, dan ini baru satu, lampunya saya pasang, saya lihatkan cahayanya, apalagi dipasang dua, akan dua kali lipat, daripada ini ya, jadi seperti itu, hasil pencahayaan lampunya, saya tidak sabar lagi, untuk memasangnya, dan ini saya akan pasang, di fog lamp, saya akan menggantikan fog lamp, dengan lampu ini, karena fungsinya, untuk di fog lamp ya, bukan untuk di head lamp, ataupun, lampu sorot, mungkin lampu sorot, juga bisa sebenarnya, sesuai keinginan saja, sebenarnya ini ya, oke sobat, mungkin begitu saja, video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat, jangan lupa like, dan subscribe channel saya, komentar apabila sobat, ada pertanyaan, sampai jumpa di video berikutnya, see you next time, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,